Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ungka Channel Kita berjumpa lagi Hari ini saya akan Mengajak sahabat Ungka Channel Semua Untuk melihat Proses pemecahan koloni Disini saya akan Pecahkan Saya akan pecahkan koloninya Dengan metode Kotak susun Kotak susun seperti ini Ini susunan ketiganya Ini susunan pertama Kedua Dan ketiga Untuk hasil di dalamnya Yang sudah siap Pecah koloni Ya itu seperti ini Ini sudah menjadi dua susun ya Telur muda Itu salah satunya adalah telur muda yang ini Yang ini telur muda Terus yang ini adalah telur tuanya Yang akan kita angkat Dari proses pemindahan ini adalah telur tuanya Telur yang ini kita akan pindahkan Ke kotak yang baru Kotak yang baru yang ini ya Yang saya sudah persiapkan Ini masih kosong ya Oke Ini masih kosong Dan kotaknya pun menggunakan metode Kotak dua susun ya Yang sana sudah menjadi tiga Ini baru dua Jadi kotak ini saya akan isi dengan telur tuanya Koloni yang di atas ya Oke Jadi saya akan mencongkel dulu telurnya ya Misalkan pada saat proses pengambilan telurnya Selalu berhati-hati ya Ini saya akan congkel Ini kemungkinan hanya berkisar satu dua minggu ya Ini telur tua yang seperti ini Ini telur tua yang seperti ini Mungkin prosesnya tidak akan lama Dia akan menetas ya Seperti ini Seperti ini dia tidak akan lama ya Dan pada saat proses pengambilan telur ini Harus berhati-hati ya Jangan sampai merusak Nah terutama Itu sosok telur ratu ya Sosok telur ratunya jangan sampai ter Terusak Jangan sampai dia rusak Sehingga nanti prosesnya agak Lambat ya Kita akan congkel pelan-pelan Selamat menonton! Ini sengaja saya tidak angkat Tidak pindahkan langsung dengan kotaknya Sebenarnya lebih simple dengan kotaknya ya Cuma ukuran kotaknya ini agak beda Ke kotak baru ini agak kecil Sehingga mesti harus diangkat seperti ini Ini sudah menjadi proses pemecahan kelima Proses pemecahan kelima Dari koloni yang ini ya Ini bulan ini saya mulai pecahkan lagi Sebenarnya disini sudah mulai masuk musim hujan ya Tapi sengaja aku pecahkan Karena kemarin pada saat musim panas Bagus itu Aku tidak sempat untuk melakukan proses pemecahan Jadi untuk sekarang saya baru melakukan proses pemecahan Ini tidak jadi masalah Biar madunya dikerok tidak jadi masalah ya Jadi disini targetnya hanya pengambilan telur ya Aku hanya bisa mengambil telur Oke Dan proses pengambilan ini Saya berhati-hati Yang sampai merusak telur ya Ini sebenarnya madunya sudah Mantap Cuma yang Aku target sekarang untuk pengambilan hanya Tidak sampai merusak ya Tidak sampai merusak koloni Atau sarang utamanya Jadi saya Ini madunya sudah mantap ya Madunya nih Itu adalah semua madunya Sengaja aku tidak panen Ini faktor kesengajaan seperti ini ya Supaya koloninya tersebut tidak rusak Jadi aku memang sengaja tidak panen Tidak panen Untuk hasil ya Untuk sekarang targetnya masih pembibitan Aku sengaja untuk melakukan pembibitan full Jadi untuk hasil aku belum ambil Ya Memang banyak terbuang ya Tapi tidak masalah Proses pengambilannya seperti ini Oke Nah Ini terlihat juga disini ada telur muda Ada telur tua Ya Untuk telur ratunya Belum lihat posisinya dimana ya Oke Tapi biarlah Nanti kita lihat aja dulu Oh iya ini Ada sosok telur ratu satu Tapi masih muda sekali ya Yang ini Ya Ini sosok telur ratunya Tapi masih sangat mudah Tapi insya Allah nanti ada lah Telur ratunya Yang sudah tua Oke Kita akan pindahkan dulu Telur yang ini Kita akan masukkan ke sini Ini ada kotaknya Kita akan masukkan ke dalam kotak yang ini Seperti ini saja ya Untuk pasokan makanannya Memang saya sengaja tidak menyimpan Seperti bipolen Seperti itu aja ya Simple Gak usah pusing Gak usah ragu Terus nanti Posisinya penempatannya yang ini Dia akan Bergantian dengan kotak yang lama Ya Posisinya yang ini Akan ditaruh di sebelah sana Ya Di kotak yang lama Jadi itu kotak yang lama Kita akan pindahkan Oke Oke Seperti ini saja Simpel Ya Terus disusun seperti ini Misalkan proses Perpindahan seperti ini Harus tertutup rapat ya Oke Selesai seperti ini Kita melakukan penutupan 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 usahakan di atasnya ini Aku hanya melakukan penutupan dengan menggunakan Kertas Ya Kertas seperti ini Simpel seperti itu ya Dan yang ini kita akan kembalikan ke kotak asalnya Terima kasih telah menonton 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 Itu kita sudah kembalikan ke kotak asalnya Yang ini asalnya Dan jangan lupa Selalu corongnya diambil Corong yang ini selalu diambil Oke Ini kita harus lakukan pemotongan Harus ada pengambilan Proses pengambilan corong Ini adalah salah satu Propolis atau propolis corong masuknya ya Kita harus mengambil Sebagian dari corong Pertamanya Oke Lalu corong ini Kita akan tempelkan ke Lubang masuk kotak yang baru Oke Mungkin itu saja Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh